Halo setelur Papinle TV dimanapun berada, sehat selalu, sampai juga akhirnya kita di jembatan gantung dan Gear Pasang. Video pertama dan kedua adalah video perjalanan dari kota Klaten menuju Gear Pasang. Video ketiga dalam edisi Jelajah Klaten Lantai Atas ini, kita akan melihat megahnya dan kokohnya jembatan gantung yang baru saja dibangun dan diresepikan di awal tahun 2022. Setelah sekian waktu, masyarakat harus melewati jalan yang naik turun yang sangat curang. Kemudian pemerintah membangun jembatan sepanjang 120-an meter. Nah, ini wujudnya megah sekali. Saya pikir tidak terbayangkan di pikiran masyarakat yang jumlah kakaknya tidak lebih dari 12 kakak. Kemudian perhatian pemerintah sangat kuat, kemudian kembangunlah jembatan ini. Dan dia gini, jembatan ini kemudian akan memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat. Ya, terlihat sekali jembatan gantung ini kokoh dengan konstruksi kabel dan juga besi. Untuk bagian bawah juga menggunakan persi, kanan kiri diberikan pengaman, dan sebagai peneguh maka ada rangkaian kabel yang mengikat, yang membentang. Nah, ini masih kokoh sekali. Di sisi kiri nampak megahnya gunung merapi yang pagi ini puncaknya tidak begitu nampak karena kabut. Baik, mari kita menapaki jembatan ini. Jembatan ini saya menapaki sekitar jam 7 pagi, jadi masih sepi. Pengunjung belum nampak satupun, dan langsung saja saya datang ke sini untuk melihat kokohnya jembatan baru ini. Berapa mengatakan jembatan merah, tetapi sesuai dengan apa yang diprasastikan, ini disebut sebagai jembatan gantung gear pasang. Ya, struktur besi, struktur baja yang kokoh, dapat kita lihat dari sisi bawah, samping, maupun pemanggunya. Nah, saya pikir menarik juga untuk melihat ke bawah ini pelat besi yang harapannya awet. Karena kalau tidak awet tentu taruhannya nyawa. Ya, ini sebelah kanan bisa melihat kedalaman sungai. Selama ini, masyarakat kalau lokasi harus turun dan naik sungai yang kurang lebih mengambil waktu lebih dari 45 menit. Dan dalam kondisi-kondisi itu tentu sangat merepotkan. Sudah ada kereta gantung, tetapi kereta gantung yang sifatnya untuk barang, kalaupun yang untuk wisatawan sangat mahal. Maka kalau menjadi bagian dari operasional, masyarakat tentu tidak masuk. Pagi ini sejuk, walaupun matahari tidak nampak maksimal, tetapi pencahayaan luar biasa. Nah, ini sekarang bagaimana masyarakat bisa keluar dari desa gear pasang dengan lebih mudah, aman. Dan yang menarik, ini menjadi obyek wisata baru di klaten lantai atas. Dan diyakini bahwa gear pasang nanti akan berkembang dengan besar. Untuk situasi dan kondisi gear pasang, nanti bisa dilihat di video berikutnya. Ada juga wawancara dengan beberapa masyarakat yang kemudian berinisiatif untuk mengembangkan potensi yang ada. Jembatan ini bisa dilewati oleh motor, tetapi untuk sementara hanya warga setepat yang diizinkan melewati. Untuk wisatawan hanya diperkenankan sampai di parkiran. Saya rasa bijaksana juga untuk menjaga keawetan dari jembatan gantung ini. Ya, ini di sisi yang lain. Ada nampak mesin kereta gantung lama. Dan ini akses menuju kampung gear pasang. Sudah sangat layak, bagus. Saya meyakini kedepan akan ditata. Lebih baik lagi. Baik, berikutnya kita akan menapaki jembatan dari sisi yang berlawanan. Namun sebelumnya mari kita lihat kebegahannya dari sisi samping. Ya, nampak. Bagus sekali. Baik, kita akan menapaki jembatan ini dari sisi yang berlawanan. Ya, nampak sekali ya bagaimana struktur kabelnya sekemikian okok memangku beban penyangga jembatan yang ada. Ya, inilah kemegahan jembatan kantung gear pasang yang pagi ini masih sepi pengunjung. Agarnya semoga terawat baik kokok sehingga tidak membahayakan para pejalanan kaki atau masyarakat yang menggunakan jembatan ini. Karena sungainya dalam sekali. Nah, nampak ada bapak-bapak yang kayaknya mengecek jembatan. Yang mengontrol jembatan. Memastikan bahwa semuanya baik. Semuanya terkendali. Ya, semoga demikian adanya. Ya, nampak sekali struktur baja yang pokok. Baik, sebelum kapilnya TV edisi jalan-jalan kali ini saya cukupkan sekian khusus di pub yang ketiga ini kita melihat jembatan gantung gear pasang. Nah, pada video berikutnya kita akan melihat situasi desa gear pasang. Apa yang ada di sana kita akan lihat. Jadi, jangan lupa untuk cek video berikutnya. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen untuk kemajuan channel kapil nyelitif ini. Semoga kedepannya dapat terus menghadirkan konten-konten yang bermanfaat. Oke, sampai jumpa sebelum kapil nyelitif semuanya. Sehat selalu.